Magot atau larva hitam dimanfaatkan untuk mengurai sampah organik di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kabupaten Subang. Magot yang mulai dibudidayakan di Kabupaten Subang selain membantu pengelolaan sampah organik, juga bisa membantu persoalan himpitan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di Kabupaten Subang, pemerintah Desa Wantilan, Kecamatan Cipendai mengajak warga mengelola sampah organik dengan memanfaatkan Magot atau larva dari Lala Tentara Hitam atau BSF. Dengan membudidayakan Magot, tak hanya meringankan persoalan pemerintah daerah terkait tumpukan sampah organik, tetapi juga menambah pendapatan warga di sela-sela kegiatan sehari-harinya. Terlebih, untuk budidaya Magot tak memerlukan lahan yang luas. Dalam pembudidayaannya, Magot yang baru menetas hingga tumbuh dewasa dan siap panen memerlukan asupan makanan yang banyak. Dalam sehari, Magot diberi makan tiga kali. Magot ini diberi makan berupa nasi sisa, buah-buahan sisa, dan sayuran sisa rumah tangga yang tidak termakan. Dengan begitu, budidaya Magot dapat menekan pembuangan sampah organik rumah tangga. Apalagi dalam skala yang lebih luas, sampah tidak lagi dibuang ke TPS sampah, tetapi dijadikan pakan Magot. Alhamdulillah, penanggulangan sampah organik ini tidak terlalu banyak dibuang ke TPSU. Langsung diolah di sini untuk dikasih makan Magot. Alhamdulillah juga, untuk Magotnya, tim tarunan resik ini diputarkan untuk mengelola unggas di lingkungan desa Wantilan. Selain itu, tingginya permintaan Magot juga merupakan sumber penghasilan baru warga di tengah pandemi COVID-19. Nah, berikutnya juga kita akan coba berusaha untuk pemilahan sampah mulai dari rumah tangga. Sehingga nanti akan terbentuk yang akan kita kembangkan di tahun 2022 ini adalah bank sampah. Sehingga semua akan terus kita inovasi, semua kita olah, sehingga bisa terurai masalah sampah mulai dari rumah tangga-rumah tangga yang ada. Sehingga kita akan berusaha bagaimana menyelesaikan masalah sampah itu selesai di desa masing-masing, terutama di desa Wantilan ini. Dalam budidaya Magot ini, semua bisa dijual. Mulai telur, larva, pupa, hingga cangkang pupa. Kebanyakan Magot ini untuk pakan ternak ikan dan bebek. Sedangkan untuk harga Magot di tingkat peternak mencapai 8.000 rupiah per kilogram. Untuk telur Magot mencapai 10.000 rupiah per gram. Dian Firman Syah, Subang.